musik musik Ohayo konichiwa Konbanwa, para muridku Bagaimana kabar kalian? Apakah sudah meng-NTR istri tetangga? Lang ini baru mulai loh ya Elah Hmm, hmm, hmm Hmm, biasakan dirimu anak muda Karena apa? Karena di video kali ini Seperti biasa Dalam anime dosanko galwa maranen koi Si youtuber tampan ini Akan kolaborasi dengan Abang wibu asal main dua So, iya Bagaimana keseruan pada video kali ini? Apakah bisa membuat iman kalian menipis? Ataukah bisa membuat sang ojon Bergoyang-goyang riang? Ya, itu semua akan terjawab Ketika kalian menonton al cerita Dari anime dosanko galwa maranen koi Episode ketiga Sampai episode keempat Yang akan dimulai dalam Satu Dua Tiga Cekit Cerot Cerita diawali dengan diperlihatkannya Kekawaian dari Fuyuki yang begitu ceria Menjahili sang pria culungnya Yang siapa lagi Kalau bukan Tsubasa gak pake Ozora Diketahui Kini kelas mereka akan mengikuti Sebuah mata pelajaran bermain ski Oh iya bang By the way lo tau gak Siapa cewek aduhai Berambut hitam Yang duduk di sebelahnya Tsubasa Hmm Waduh Siapa tuh bang Jadi gini Cewek kawih berambut hitam yang duduk di sebelah Tsubasa ini Bernama Akino Namun Meskipun Akino ini memiliki penampilan yang sangat gaul Dan terkesan seperti cabai-cabaian seperti Fuyuki Akan tetapi faktanya nih ya bang Akino ini adalah gadis pendiam Yang gak suka bersosialisasi sama sekali Fuyuki juga sebenernya Sangat pengen banget nih ya Berkenalan sama Akino Tapi ya gitu bang Karena Akino ini pendiam Cuek Dan terlihat sangat-sangat cudes Fuyuki jadi sangat kesulitan untuk mendekatinya Tapi bang ibu Ketika si Fuyuki ini menceritakan tentang Akino Dan sebetapa inginnya dia berteman dengan Akino Si Tsubasa ini bisa-bisanya loh ya Malah lihat Akino dengan tatapan-tatapan yang penuh gairah Bahkan saking terpesonanya Tsubasa dengan kecantikan Serta kemon Kan Akino Mata si cowok culun ini Sampai gak bisa kedip cu Ya elah bang Kalau lu di posisi Tsubasa juga pasti gak beda jauh kali Iya sih mungkin Aing bakal bertindak lebih Hah? Maksudnya? Tapi ya di luar itu semua Tak terasa Akhirnya kini mereka semua pun tiba di lokasi ski Nah karena si Tsubasa dan Akino tidak bisa bermain ski Alias sangat cukup brutal Sang guru pun akan memisahkan mereka berdua dari gerombolan kelas mereka Yang mayoritas bisa dibilang cukup pro lah dalam hal persekian Ya Tsubasa sih tidak terlalu mempermasalahkan akan hal ini ya para penonton Karena yang Tsubasa pikirkan sekarang adalah Bagaimana caranya agar Akino sekarang bisa lebih terbuka Bukan terbuka yang itu ya maksud Aing Tapi lebih terbuka dalam sifatnya Supaya Fuyuki dan dirinya bisa berteman dengan Akino Tapi nih ya Paisen Dengan sifat Akino yang ansos alias antisosial Tsubasa awalnya sangat-sangat-sangat sulit sekali untuk mendekatinya Satu-satunya percakapan yang terjadi diantara mereka berdua Adalah ketika Akino bertanya kepada Fuyuki perihal Ya gak ada angin gak ada hujan Tiba-tiba aja Akino bertanya kepada Tsubasa apakah dirinya Dan juga Fuyuki ini berpacaran Hmm menurut lo apa maksud pertanyaan dari Akino barusan nih bang Apakah si Akino ini sebenarnya diem-diem menyukai MC celun kita yang satu ini Dan akan join ke dalam haramnya dia juga Hmm Baik terima kasih atas pertanyaannya bang ibu Ijinkan si youtuber tampan dan juga kuat iman ini menjawab Jadi jika kita kaji dalam opening serta cover pada anime ini Saya bisa memberikan pendapat bahwa hal itu akan terjadi Tapi bagaimana awal mulanya Akino bisa menjadi haram Fuyuki Jadi begini bang ibu Gimana tuh bang? Gimana gimana? Ya begitu Jadi begini bang ibu pada intinya semua ini bermula ketika jam istirahat tiba Di saat jam istirahat itu Tsubasa memutuskan untuk pergi ke kafetaria atau kantin lah yang ada di tempat seki ini Sedangkan Akino ya seperti biasa menyendiri di dalam bus Nah ketika si Tsubasa gak pake ojora ini baru saja akan memakan bekal makan siangnya Tsubasa baru sadar nih bahwa sumpitnya ketinggalan di bus Yang oleh karena itu Tsubasa pun mau gak mau balik dong ya ke dalam bus Eh tapi ketika dirinya baru saja masuk ke dalam bus Alangkah terkejutnya Tsubasa Wow aku suka yang kayak begini nih Disitu Tsubasa mendapatkan rejeki nomplok Ya teman-teman dikala dirinya tidak sengaja melihat Akino yang tengah mengelap-ngelap keringatnya Sedapnya Nah Tsubasa yang merasa bersalah karena melihat hal yang seharusnya gak dia lihat Tentu dirinya langsung meminta maaf kepada Akino Dan memutuskan untuk pergi dari bus Eh tapi nih ya tiba-tiba aja Akino menarik lengan Tsubasa sembari berkata Ya alih-alih ditabok atau gimana gitu Tapi lagi-lagi karena si culun ini adalah sang MC Tsubasa malah diajak makan bareng oleh Akino di dalam bus tersebut Awalnya keadaan canggung pastinya menyelimuti mereka berdua dong ya Sampai tiba-tiba aja Akino mengagetkan Tsubasa akan sebuah hal Yang ingin dikatakan kepada MC culun kita yang satu ini Nah apa hal tersebut monggo abang Nimeh Sesepuh, paisen, dan lain-lainnya tisu basah dan ya itulah pokoknya Silukan dari mana itu woy Tapi ya baiklah akan saya jelaskan dengan singkat Padat, jelas, dan pastinya sangat mudah dipahami Jadi begini para anak muda Alasan kenapa Akino mengelap Keringatnya di dalam bus adalah Karena Akino memiliki kondisi tubuh yang dapat mengeluarkan lebih banyak keringat dari orang lain Nah karena kondisi inilah Yang membuat Akino selalu minder dan merasa nggak pede Untuk apa? Ya untuk berteman dengan orang lain Karena Akino takut juga orang-orang itu merasa risih akan keadaannya yang selalu berkeringat Setelah Fuyuki menceritakan kondisinya ini kepada Tsubasa Fuyuki pun yakin betul Jika Tsubasa juga pasti akan merasa jijikan kepada kondisi tubuhnya yang berkeringat ini Tapi ya seperti biasa teman-temanku Dengan kekuatan MC serta karakter so polosnya Tsubasa mengatakan kepada Akino bahwa Kondisi tubuh Akino yang banyak meluarkan keringat ini Bukanlah sesuatu kekurangan yang harus membuat Akino minder Tsubasa yakin orang-orang pun tidak akan terlalu peduli akan kondisi Akino yang berkeringat tersebut Sebab Fuyuki pun begitu Dirinya ingin berteman dengan Akino Karena Fuyuki kagum akan kecantikan, fashion, serta aura yang dipancarkan oleh Akino Jadi Akino kamu jangan minder ya akan kekurangan kamu Karena semua orang pun pasti memiliki kekurangan mereka masing-masing kok Dan ya Akino yang mendengar motivasi, pencerahan, serta merasa Tsubasa ini merupakan pria yang bisa menerima semua kekurangannya Tentu dong ya kalau kata cakmu visi si Akino ini Auto kepeseng akan sosok Tsubasa yang apa adanya Ya pada intinya disini Tsubasa meminta kepada Akino untuk mencoba berani berbicara dengan orang baru Serta mencoba untuk lebih percaya diri lagi Dan ya dari sinilah hubungan diantara mereka berdua Serta benih-benih cinta Akino kepada Tsubasa pun mulai muncul Dengan ditemani sebuah video game yang lebih mendekatkan lagi mereka berdua Kata cerita Nia Paisen Berkat ujang-ujangan dari sang MC kita Pada akhirnya Akino mulai memberanikan diri berbicara dengan Fuyuki Dan meminta maaf karena udah jutek selama ini Dan dengan terang-terangannya si Akino ini pertama kali memanggil nama Fuyuki Yang secara gak langsung dirinya setuju untuk berteman dengannya Akan tetapi karena kedekatan yang sudah terjalin diantara Akino dan juga Tsubasa Hal tersebut malah membuat Fuyuki sedikit merasa cemburu Serta merasa memiliki saingan baru untuk mendapatkan sang MC kita yang satu ini Hari pun berganti dan kini kita diperlihatkan Tsubasa yang tengah menerjang badai salju Demi menuntut ilmu pada sekolah barunya tersebut Eh tapi karena badai salju ini terlalu besar dan sangat dingin pastinya Hal itu membuat tubuh Tsubasa benar-benar tersiksa Dan hampir saja pergi ke Isekai karena kedinginan Sampai tiba-tiba saja Ya untungnya sebelum Tsubasa pergi ke Isekai dan mengharam disana Dirinya tiba-tiba saja diselamatkan oleh dua bola bas Maksud aing Fuyuki yang memberikan tumpangan kepada Tsubasa untuk menuju ke sekolah Oh iya disini Fuyuki tidak sendiri ya teman-temanku Kini ia diantarkan oleh ibunya yang What? Ternyata enggak anaknya enggak ibunya sama-sama cabe-cabean yang Jadi gini jadi gini jadi gini Karena gue masih peduli sama konten lu ya Dan agar enggak kena dolar kuning nih ya Lebih baik gue yang jelasin dari sini ya Paisen So ya seperti yang Paisen katakan tadi Disini Fuyuki dan juga ibunya akan memberikan tumpangan Kepada Tsubasa untuk menuju sekolahan Toh Tsubasa pun juga enggak mungkin menerjang badai sendirian kayak gitu Oh iya Fuyumama juga sebenarnya udah tahu Perihal Tsubasa yang merupakan murid pindahan dari kota Tokyo Dan juga udah tahu tentunya Tentang silisila keluarga Tsubasa Yang bisa dibilang Sultan Tajir Yang oleh karena itulah Namanya juga emak-emak Fuyumama asalnya plus mengatakan Nah Tsubasa kalau kamu belum punya pacar Bagaimana kalau kamu pacaran sama anakku aja Wah Tsubasa yang mendengar ucapannya Si Fuyumama barusan tentunya bikin baper Serta salah tingkah dalam seketika Sementara itu si Fuyuki Yah sembari menahan rasa malunya Ia penegur sang ibu akan perkataannya Ia menurutnya sangat tidak sopan Bang bentar Disini bagian ini Nah Tsubasa yang melihat betapa Alamanya sang ibu persis seperti anaknya Tanpa sadar Ia mengatakan Iya disini tanpa sadar Tsubasa mengatakan bahwa ibu dan anak ini Sama-sama cantiknya Wah mendengar perkataan dari seorang pemuda culun Sopolos ini Tentu dong ya Seketika membuat kedua anak dan ibu selebio ini Auto buffer luar biasa Dan apakah akan ada per-enteran-enteran Seperti anime-anime sebelah Ya Aing harap begitu ya para penonton Toh grafik anime ini pun Sudah sangat mendukung Bukan tapi ya kita lihat sajalah Kedepannya gimana Raul Singkat cerita Akhirnya mereka berdua pun tiba di sekolah Nah dengan munculnya Akino sebagai harem Tsubasa yang baru Membuat Fuyuki sedikit merasa iri serta cemburu Karena perhatian dan kedekatan Tsubasa ini Harus dibagi menjadi dua kepada wanita lain Sampai pada suatu ketika Tiba-tiba aja si Fuyuki bertanya pada Tsubasa Apakah dirinya Sudah membeli selimut dan juga kardigan Untuk menghangatkan tubuhnya Mendengar pertanyaan Fuyuki barusan Tentunya si Tsubasa menjawab bahwa saat ini Dirinya telah membeli keduanya Agar Tsubasa gak selalu meminjam selimutnya Fuyuki ketika bersekolah Sebenernya Si Fuyuki tidak merasa masalah sama sekali Meski Tsubasa selalu meminjam selimutnya itu Justru Fuyuki merasa sangat senang Jika ia bisa selalu meminjamkan selimut padanya Yang oleh karena itulah disini Fuyuki menawarkan hal lain berupa Ya disini Fuyuki menawarkan Tsubasa sebuah bola Bola mulu gitu ya Mentang-mentang sama bola Tapi ya maksud ayah itu sebuah pemanas tempel Atau koyo lah Agar Tsubasa bisa merasa jauh lebih hangat Awalnya Tsubasa berusaha menolak koyo muantap pole nanuwangi ini ya Dari Fuyuki Tapi karena Fuyuki terus-menerus memaksa Tsubasa Dengan terpaksa deh mau tidak mau Tsubasa pun menerima penawaran koyo muantap tersebut Eh tapi ketika mereka tengah berbincang-bincang kecil Tiba-tiba saja Akino datang menghampiri Tsubasa Dengan maksud untuk mengajak Tsubasa bermain game bersama Ya meskipun dengan malu-malu kucing sih Nah Paisen Momen ini pun juga dimanfaatkan sama Fuyuki Agar dirinya bisa lebih dekat dengan si Akino Dan ya dari sinilah mereka bertiga pun banyak menghabiskan waktu bersama Dengan bermain game di luar Membeli kosmetik bareng Sampai mereka bertiga yang melakukan fotoboks Bersama-sama Hingga tak terasa malam hari pun tiba Dan kini Kita diperlihatkan Tsubasa yang tengah fokus mengerjakan PR Bahasa Inggrisnya di rumah Nah di tengah-tengah Tsubasa yang mengerjakan PR Bahasa Inggrisnya itu Awalnya Tsubasa berniat untuk menanyakan kepada Fuyuki Perihal deadline PR mereka ini Eh tapi-tapi nih ya Jawaban Fuyuki adalah ini cuy Lagi berendam anak muda Selain itu juga disini Fuyuki memberikan Iya tiba-tiba Fuyuki malah memberikan fotonya yang tengah mandi kepada Tsubasa Tujuan Fuyuki sendiri memberikan foto-foto penegang Ojon ini sih awalnya Pure karena keusilan Fuyuki yang ingin tahu bagaimana respon Tsubasa ketika diberikan foto-foto aduhainya itu Tapi ketika Fuyuki melihat balasan-balasan pesan Tsubasa yang terkesan B aja dan ya kayak nggak terlalu tertarik lah akan foto-foto aduhainya tersebut Jiwa usil Fuyuki pun tentunya seketika bergejolak dong ya teman-teman Yang padahal mah aslinya Tsubasa benar-benar salting brutal dan nggak bisa fokus belajar gitu Tapi ya Fuyuki yang mengira Tsubasa merasa B aja seketika langsung mem-video call Tsubasa Kapan yang gitu? Baba Boy Nah nah Paisen Barulah ketika si Fuyuki ngevisi Tsubasa Ia akhirnya bisa melihat ekspresi salting brutal dari Tsubasa Yang tentunya hal itu membuat Fuyuki sangat kegirangan dalam seketika Sedangkan di sisi Tsubasa kini Yang tiba-tiba divisi oleh cewek yang sedang mandi tentunya dengan sekuat tenaga, jiwa, serta raganya saat ini Tsubasa benar-benar harus menerakan kelemah imanannya agar nggak kelepasan Dengan cara disini Tsubasa mengalirkan topik pembicaraan Dengan menanyakan perihal deadline PR bahasa Inggris mereka Kalo Aing sih malah seneng Bang Wibu kalo ditelepon kayak gini Hah? Gimana Bang? Gimana? Gimana? Tapi ya di luar itu semua Fuyuki yang baru ingat akan PR tersebut Seketika terkaget luar biasa Hingga membuat dirinya teriak dengan kencang Yang tentu Tsubasa yang mendengar teriakan kencang dari Fuyuki Ya ikut kaget juga gitu Dan beliau juga kaget Sampai tiba-tiba Ya tiba-tiba saja Handphone Fuyuki terjatuh Dan begitu pun handphone Tsubasa juga jatuh Karena mereka sama-sama kaget Sebenarnya ketika adegan handphone ini jatuh Ada sebuah penampakan boba Ya teman-teman yang sangat friendly sekali Yang tersorot juga pada video call itu Terusin aja Bang Terusin Terusin Kenapa nggak diliatin sekalian ah? Koneng sekalian nih Nggak bro Dosa Tapi Fuyuki yang sadar bahwa boba jumbo Dan premiumnya sempat tersorot pada video call tersebut Bertanya kepada Tsubasa Apakah tadi Tsubasa melihat boba umbo jumbo-nya itu? Namun Sayang beribu sayang Karena handphone Tsubasa juga hampir terjatuh Tsubasa pun mengatakan bahwa Ia tidak melihat apapun Oh Dan Iya Karena hal ini pula lah Fuyuki pun auto-tobat menjahili Tsubasa secara berlebihan Dan dikesokannya Ia harus dimarahi habis-habisan oleh gurunya Karena tidak mengerjakan PR bahasa Inggrisnya Dan Scene ini pun sekaligus menutup alu cerita dari anime Dosankogal Wakara blablabla Episode yang ketiga Sampai episode yang keempat Oh ini closing ya? Oke Keluarkan aku dari dimensi sesat ini Tolong Aku mencem aroma koneng-koneng Tapi bukan jamban Anjir Mana intonasi gue jadi kayak gitu lagi Yes Kasian guys Oh ini kalian ini udah terundaya oleh universe intongers kayak gini Btw Btw Pak Isen Jangan lupa gaji gue ya Aku minta 10 juta gold Dibayar di muka Gak pake nego Oke Fix Ya mungkin anda sekarang merasa tersiksa Kurangnya nafsu makan Kurangnya jam tidur Selalu bermimpi buruk Dan berbagai macam gangguan lainnya Ya itu wajar lah Dalam memasuki dunia seperti ini Karena ingat teman-temanku dan Bang Wibu ini terutama Orang-orang yang ada di anime Slebeu-selebeu itu Mereka semua awalnya merasa tidak senang kok Mereka semua merasa Aduh apakah tindakan aku benar menyelengkui suamiku Tapi apa ujungnya teman-teman Iya Ketagihankan Tapi ya pada intinya Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi Kepada Abang Wibu Asal Main 2 Karena sudah hadir di channel ini Dan menghibur kita semua Ya sampai jumpa di episode berikutnya Terutama kepada anda Abang Wibu Asal Main 2 Saya tidak sabar menunggu kolaborasi kita selanjutnya Eh, hei Sampai jumpa di episode berikutnya